Kita lihat begitu ya di sepanjang hari ini, indeks harga saham gabungan kita terpantau cukup tertekan. Catatan-catatan apa yang juga bisa dianalisa bagi para pelaku pasar di hari ini? Oke, pertama bahwa ISG tampaknya sudah berada di area support jangka pendeknya ya, di area sebenarnya di 7.700 dan ada potensi terjadi technical rebound. Namun dengan catatan, pekan depan adalah pekan penuh dengan sentimen release ekonomi, baik itu inflasi, kemudian PMM manufaktur bagi Indonesia. Ini data-data penting ini perlu kita pantau bersama apakah hasilnya baik. Kalau misalnya hasilnya baik, saya rasa ISG yang mampu, akan ada technical rebound di area 7.700. Dan kalau mengenai jika kemudian breakdown dari area 7.700, mungkin support berikutnya bisa diwaspada itu di 7.600. Namun kalau melihat saat ini koreksi yang terjadi adalah koreksi wajar, karena memang ISG dalam satu setengah bulan terakhir ini cukup signifikan kenaikannya, itu hingga di atas 10%. Jadi wajar jadi koreksi. Yang perlu diperhatikan adalah emiten-emiten big caps. Karena di posisi saat ini sebenarnya valuasinya malah menjadi relatif murah. Di tengah kinerja yang diproyeksikan di kuartal 4 nanti atau bahkan sampai 2025 itu akan baik. Seperti misalnya perbankan, kemudian juga baik itu perbankan big caps, maupun perbankan buku 3 juga tampaknya potensial dan juga sektor-sektor lainnya. Oke, baik. Kita masih di indeks harga saham gabungan Mas Robertus mengamati pergerakannya 3 bulan terakhir. Memang penguatannya double digit begitu ya. Tapi kalau kita mencoba mereview kembali indeks harga saham gabungan sempat berada di level all time high-nya, apakah ini juga bisa dikatakan terlalu cepat untuk mencapai level-level tersebut Mas Robertus? Kalau melihat momentumnya sebenarnya sesuai dengan sentimen yang ada yaitu akhirnya tren suku bunga tinggi itu berakhir. Sehingga wajar saja kemudian ada apresiasi terhadap market. Dan cukup kuat kenaikannya kemarin karena diiringi oleh inflow yang masif juga. Terutama di beberapa emiten yang memiliki market cap besar itu inflownya cukup masif. Baik itu perbankan maupun telco ataupun otomotif juga. Mulai ada inflow dari dana asing. Sehingga kenaikan kemarin sebenarnya bisa dikatakan cukup kuat. ISG bakar sampai beberapa kali mencetak all time high. Namun memang akhirnya terlihatnya cenderung signifikan kenaikannya dan memerlukan koreksi yang membuat laju ISG menjadi lebih sehat. Dan sebenarnya kalau secara garis besar sentimen yang ada itu masih cukup baik. Masih cukup baik namun memang tampaknya ada aksi profit taking juga dari para investor sehingga membuat ISG kita dalam beberapa pekan ini berputar arah dari positif menjadi negatif. Oke. Bicara terkait profit taking dan juga koreksi wajar yang terjadi di bursa kita. Menurut point of view dan analisa Anda akan bertahan berapa lama ini Mas Robert? Saya rasa ini jangka pendek ya. Kedepan ISG mungkin akan terkonsolidasi artinya trennya mungkin dalam jangka pendek akan sideways. Memasuki bulan September kemudian Oktober mungkin akan sideways sambil karena bulan Oktober ini ada ketidakpastian terutama dari eksternal ada pemiru Amerika Serikat. Kemudian juga saya rasa masa tenang bagi The Fed untuk kemudian ada FOMC lagi di bulan November sampai Desember. Di situ akan banyak data-data yang mungkin akan dicermati untuk melihat apakah harapan pemangkasan suku bunga sebesar 50 sampai 75 basis point akan terjadi atau malah penurunannya hanya di bulan September saja. Saya rasa ini yang akan dilihat oleh para investor. Termasuk juga di bulan depan mulai ada release-release kuartal 3, kinerja kuartal 3 yang akan mulai menghiasi pasar equity kita juga. Saya rasa itu yang bisa menjadi penggerak ISG.